Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Seperti biasa ya, hari ini waktunya gue buat ngebacain video-video creepy dan penampakan yang udah kalian kirimin ke DM Instagram gue So, gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Nah, video yang pertama ini kayaknya lagi viral ya Karena banyak diantara kalian yang ngirimin video ini ke DM Instagram gue Nah, salah satunya dari Arina Permisi bang, mau tanya itu asli gak ya? Lihat di grup ada yang ngirim gitu, katanya sih asli, tapi gak tau lagi Oke guys, kita tonton dulu videonya bareng-bareng Yes, videonya singkat banget Cuman ada penampakan kunti dan that's it, itu aja Sebenernya video-video kayak gini tuh gak ada yang spesial ya Video penampakan kunti di atas genteng, di atas pohon, di atas tiang kayak gini tuh udah banyak banget Tapi gue sendiri juga gak tau kenapa video ini tuh kayak tiba-tiba viral aja gitu Padahal kan video kayak gini menurut gue B aja ya Feeling gue sih, tapi gak tau bener atau enggak Kayaknya video ini tuh kayak masuk FBP di TikTok terus viral Penampakannya sih jelas banget Tapi menurut gue semakin jelas penampakannya Itu gue semakin ragu Kalau video yang tadi tuh malah video penampakan yang asli Karena video-video kayak gini tuh bisa banget buat direkayasa Entah kenapa ya, kalau gue sih ngerasanya video yang barusan itu cuman video settingan Ya video-video kayak gini tuh biasanya dibuat pure untuk konten di sosial media Tujuannya apalagi kalau bukan supaya viral, dapet traffic, banyak di-share dan segala macem Salah satu yang bikin gue ragu, coba deh liat penampakan yang tadi Bajunya tuh bersih banget men Kayak abis keluar dari laundry, gak masuk akal gitu Ah fake ini mah menurut gue Nah kalau yang kedua ini kayaknya lagi viral di Malaysia So halo Malaysia, apa kabar? Gue tau diantara viewers gue gak sedikit yang dari Malaysia Dan beberapa diantara kalian ada juga yang ngirimin ke DM Instagram gue Dan gue beberapa kali bacain So kalau kalian dari Malaysia, tulis di komen di bawah Oke? Video yang ini gue dikirimin sama Nur Syafawati Assalam dari Malaysia Rian tolong react video ini, real or fake? Oke guys, kita tonton dulu videonya bareng-bareng Dia dapat soalan-soalan nih, kata abang Eh, beresan Ada yang kata itu KP, hari Rabu kan Yang kata hari Rabu, lepas itu Yang si... Ni, awet saja Kena kerja, KP Macam benda apa Ui 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 Kau tengok kat belakang kau Benda buka-buka situ Peti ais, peti ais kau tak buka Aku dapat rekod tu Aku dapat rekod tu Serius, serius Di video yang barusan tuh kayak ada beberapa barang yang gerak-gerak sendiri Yang pertama, disitu ada pintu kulkas yang bisa ngebuka sendiri Dan yang kedua, ada beberapa benda di dapur yang kayak tiba-tiba aja gitu Jatuh sendiri Tapi kenapa di video yang tadi tuh justru mereka malah ketawa ke TV Gue jadi ngerasa aneh gitu Harusnya kalau memang ini kejadian yang real Mereka harusnya ketakutan dong Bukan ketawa ke TV Dan abis nonton video yang tadi Gue justru malah nemuin satu keanehan Coba deh kalian lihat pas adegan ini Di momen ini Orang yang megang kamera itu kan kayak mau nge-videoin temennya Normalnya kalau orang megang kamera Mau nge-videoin temennya Pasti diarahin ke orang tersebut kan Tapi disini tuh kayak emang sengaja banget Diliatin kulkasnya Dan temennya tuh justru malah kayak di pinggiran ujung kamera gitu guys So menurut gue ini aneh ya Seolah Do itu kayak siap banget Kalau bentar lagi ada sesuatu yang terjadi di kulkas itu Iya gak sih? Dari framing kameranya aja Gue udah ngerasa kalau video ini video settingan Mungkin video ini dibuat Cuma buat nge-prank temennya yang tadi Bisa jadi Dan ternyata abis video yang tadi Setelah gue cari-cari Ternyata ada part 2-nya guys Cuba deh kalian tonton dulu Apa dia? Apa dia? Apa dia? Dia ada tau makan Dan aku nak tunjukkan satu benda Aku tak puas hati dengan benda ni Dia tadi hari tu dia korang kata kalau tengok benda ni ok serius aku just bagi tunjukkan lah benda ni kuat tau nah serius bunyi apa tu dah 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 kejar sapa kejar sapa kau pergi tengok ok guys kira-kira dapat rakam dia main lagi malam ni dia main lagi 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 so gimana nih menurut kalian real atau cuma settingan next video ini gue dikirimin sama Idrus bang ada penampakan kuntilanak di puncak Bogor kira-kira kalau gak salah oke deh kita tonton dulu aja videonya setelah menonton video yang tadi kalian lihat kan di belakang salah satu ibu yang lagi duduk ada penampakan sosok yang mirip banget sama mbak Dini ini penampakannya jelas banget men tapi anehnya di antara sekian banyak orang yang ada di video yang tadi kayaknya gak ada yang sadar sama penampakan yang tadi bahkan orang yang nge-videoin ini juga gak sadar sama penampakan sosok itu orang-orangnya disitu kayak santui banget men kayak biasa aja gitu pada makan semua gue gak tau ya ini kejadiannya beneran di Bogor di puncak atau bukan karena si Idrus tadi juga informasinya kayak masih simpang siur gitu doi bilang kalau gak salah tapi di video yang tadi ibu yang paling deket sama sosok mbak Dini itu kayak sempet beberapa kali noleh ke belakang seolah kayak ada sesuatu yang narik perhatian doi makanya doi itu noleh ke belakang penampakannya itu kayak ngeblend banget gitu sama sekitarnya dari pencahayaan dan gerakan kameranya gue ngerasa kayaknya video ini bukan video editan ya so bisa jadi video yang barusan itu adalah penampakan yang real tapi gue juga pengen tau nih gimana menurut kalian next video ini gue dikirimin sama Wilbert halo kalian tolong dibahas ini kah di video apa bener mbak Dini apa ilusi optik kita tonton dulu videonya bareng-bareng hai guys sekarang jam 10.58 ya deh udah sepi udah sepi ada mbak-mbak yang abis nonton di salah satu bioskop dan dia bilang di video yang tadi kalau itu jam 10.58 dan udah sepi banget terus tiba-tiba pas doi lagi video selfie tiba-tiba di kejauhan kayak ada siluat berwarna hitam yang masuk ke sebuah ruangan dan doi lari ketakutan terus doi mengklaim kalau sosok yang tadi itu penampakan kunti katanya oke sekarang gue bakal coba buat zoom dan kita lihat bareng-bareng sosok yang tadi itu apa tuh kalian bisa lihat kan warnanya itu cuma hitam doang videonya gak jelas saiznya kecil dan yang pasti penampakannya itu jauh banget jadi ya cuman keliatan warna hitam doang entah itu mbak Dini petugas bioskop cleaning service atau jangan-jangan juga pengunjung bioskop yang sama kayak mbak ini yang baru aja selesai abis nonton jadi kemungkinannya itu bisa banyak banget ya tapi feeling gue sih kayaknya video yang tadi itu cuman orang iya gak sih next video ini gue dikirimin sama Putu Sanjaya osa beli saya putu dari Bali tolong review ini beli dan jelaskan apakah ini mumpung beli pernah tinggal di Bali salam dari Bali oke guys sekarang gue pengen kalian perhatikan video ini baik-baik usut punya usut setelah gue cari-cari ternyata video yang tadi itu berasal dari salah satu postingan di Facebook dan postingan itu juga sempet viral belakangan ini di kalangan warga Bali original uploadernya mengklaim kalo video yang tadi itu adalah penampakan Banaspati ya kalo kalian gak tau yang kurang lebih bentuknya tuh mirip-mirip kayak bola api gitu guys kayak fireball tapi pas gue bacain komen-komennya justru malah lebih banyak orang yang kayaknya gak percaya kalo itu adalah penampakan Banaspati dan banyak yang bilang kalo itu cuman flare gun parachute rocket flare fireworks, kembang api, dan lain-lain bahkan ada beberapa juga orang yang bilang kalo itu cuman lampion tapi menurut gue kayaknya bukan ya dan video ini diambil pas momen deket-deket tahun baru kemarin so menurut gue masuk akal banget ya kalo orang-orang banyak yang berpikiran kalo yang tadi itu cuman kembang api flare gun dan segala macem tapi di sisi lain banyak juga orang yang bilang kalo itu gak mungkin flare gun karena flare gun itu cahayanya gak kayak gitu kalo parachute rocket flare cahayanya mirip kayak gitu cuman harganya itu mahal banget guys jadi banyak yang bilang kalo kayaknya enggak deh apalagi dimainin di pekarangan rumah jadi kayaknya gak masuk akal tapi gak sedikit juga loh yang percaya kalo sosok yang tadi itu adalah penampakan Banaspati entahlah tapi gue sendiri ngerasa kayaknya sih itu cuman salah satu dari benda-benda yang gue sebutin tadi kayaknya bukan penampakan Banaspati ya gue juga bingung tapi gimana nih menurut kalian next video yang terakhir ini gue dikirimin sama Harit Nasmi assalamualaikum bang Rian saya Nasmi dari Malaysia bang boleh tak abang jelaskan video ini real or fake video ini saya dapet dari IG terima kasih kalian tonton dulu videonya terima kasih Hei! Dua-dua! So, di video yang barusan Itu ada bocah yang lagi nyanyi-nyanyi di kamar mandi Sambil ngaca, sambil bikin video Terus di tengah-tengah video Kalian bisa lihat ya Kayak ada sebuah kemasan pewangi berwarna ungu Yang kayak dilempar ke arah pintu Dan dilemparnya tuh lumayan kenceng guys Terus Doi mengklaim kalo yang barusan itu adalah fenomena poltergeist Dan yang ngelakuin tuh adalah penunggu dari kamar mandi itu Dia sempet ngarahin kameranya ke sekitar Walaupun Doi tuh gak sempet ngarahin kameranya ke dalam bilik kamar mandi itu Pas gue tonton lagi videonya Gue ngerasa kayaknya ini cuma video settingan ya Coba deh sekarang gue pengen kalian perhatikan baik-baik Pas pewanginya itu dilempar Kalian bisa lihat ya di temboknya disitu kelihatan jelas ada bayangan tangan yang ngelempar guys Kelihatan jelas banget kan So gue rasa yang ngelempar tadi itu cuma temennya ya Atau mungkin bisa jadi tadi yang ngelempar itu orang beneran Yang kebetulan lagi boker atau lagi ngapain di kamar mandi Terus Doi ngerasa keganggu Terus buat ngusir si bocah ini Doi ngelempar pewangi yang ada di ruangan itu Iya kan? Terus gak lama kemudian berhasil kan akhirnya Doi cabut dari kamar mandi itu So menurut gue ada dua teori ya Bisa jadi video yang tadi itu cuma settingan Atau mungkin orang beneran Yang kebetulan lagi boker Terus keganggu Doi lempar dan tubuh wangi Iya kan? Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah ngirimin video-video yang tadi Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax